Masih di Prabu Muli, masih di rumah Masih di rumah Besoknya ayah dipanggil Besoknya akhirnya ada ulang tahun Tanggal, pokoknya bulan Januari Rara baru ke Jakarta Maksudnya belum di Jakarta ya? Belum, karena kan nunggu audisi Audisi yang di provinsi lain dulu kan Belum di Belum dikasih kabar Sempet sakit juga Sebelum datang ke Jakarta Lu sempet sakit Sempet di rumah nama Oh, pikiran kali ya? Mbak tau deh Jadi pas Paginya Rara keluar dari rumah sakit itu Terpaksa Karena hari itu juga Rara harus berapet ke Jakarta Kata dokternya, kamu kuat gak? Kalau emang gak kuat Bisa diundur katanya Berangkatnya Udah aku kuat Terus Ibu Rara Kuat gak? Kalau emang gak kuat ya udah gak apa-apa Kita batalin aja tiketnya Kita beli lagi yang baru Udah Gak keusah Udah paginya jaman sekitar jam sepuluh Jam sepuluhan kalau gak salah Rara dari rumah sakit Sampai-sampai ini apa? Perbannya itu belum Belum dilepas gitu Lu udah gak kepikiran lagi Udah siangnya langsung berangkat ke Palembang Langsung ke Jakarta Itu pertama kali ke Jakarta? Rara ikut sanggar kan Jadi sanggar itu setiap tahun Setahun sekali itu ngadain pagelaran Pagelaran di Jakarta di Taman Minim Jadi udah gak tau lagi namanya Jakarta dulu ya? Ya tapi Rara tuh kalo di jalan ya tidur Tidur Kenapa? Rara kan dulu orangnya pemabuk banget Mabuk Oh mabuk darat? Iya pemabuk Mabuk darat maksudnya Iya maksudnya Suka muntah Rara gak bisa dulu naik mobil Dulu gak bisa? Selalu mabuk? 2 menit aja naik mobil Lu gak minum obat? Nanti mabuk kan ada? Ada emang Jadi kalo perjalanan jauh minum itu Oh langsung tidur ya? Ya tidur Minumnya tuh tidur Minumnya satu sampe sepapan Minumnya kadang kalo emang perjalanannya jauh banget Sampai misalnya sampe 4 jam Itu Rara minum 2 butir Rara sempet depresi 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 gak sih Pas tinggal pak ayah Aduh siapa sih? Rara bilang siapa sih yang pengen ditinggal orang tua? Iya sih emang yang gak mau ya? Iya itu makanya Kakak sudah tau sendiri jawabannya Iya lah saya juga ngerasain kok Kau udah ngerasain Sakit Iya lah Kalian sama lo ditinggal sama ayah gitu Ayah Iya sama Ya apalagi kan beliau itu yang paling dekat Maksudnya Rara kalo ada masalah atau apa ceritanya sama ayah Terus juga kalo ngaji, sholat sama ayah Maksudnya dari kecil punya pikiran gak sih gue bakalan jadi artis ntar sih? Nah itu Hah? Jadi dari SD sampe SMP Rara tuh punya cita-cita Cita-citanya jadi artis Cita-citanya jadi artis Jadi artis Jadi artis Jadi orang Rara tuh ditanyakan sama guru Rara cita-citamu jadi apa? Artis bu? Amin Semoga aja Itu kenapa kok bisa Kan biasanya kan Gue pengen jadi dokter Misalkan gitu Gue pengen jadi artis ngga siapa emang? Gak ada Gak tau Ya pikiran anak kecil dulu ya Ngeliat orang ini kan Ya maksudnya sering nonton apa Ah gue pengen nih Kau fans sama siapa Iya maksudnya Sering nonton TV Ah gue pengen nih jadi artis kayak gini Gitu Rara tuh kayak nonton si Bunda Rita Oh Kan ada kasetnya Kasetnya kan banyak Jadi kan setiap Apa namanya tuh Ibunya Rara Lagi bersih-bersih rumah Pasti yang ngidupinnya ngidupin kaset Ngidupin kaset Kasetnya Bunda lah Kaset Bunda Rita Terus ada lagu-lagu pop lama Gitu Rara dengerin lagu Pertama kali tuh lagu apa? Lagu Siapakah Dari Bunda Rita Pertama kali itu? Ya pertama kali banget Itu umur Rara 5 tahun Ikut lomba Ikut lomba? Ikut lomba tujuh belasan Melawan Emak emak Emang latar belakang keluarganya Emang ada pinjaknya apa gimana? Alhamdulillah ayah sama ibu Rara tuh Kalo ayah dulu tuh ikut band Band Ayah nyara dulu tuh Musisi? Iya musisi juga sih Ngeband 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 Nyanyi? Nyanyi Nyanyi Gitar Ries juga Ibu juga Ibu ini Ibu tuh suka kosidahan Ibu tuh suka ngaji-ngaji Iya 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 Satu ini ya Frequency lah ya Jadi anaknya Bapak suaranya Alhamdulillah Dikasih kepercayaan Assalamuala Allah Ya iya iya Katanya sering Misi Ngikutin Gaya-gaya Nyanyi Seorang Mirip Impressionet ya? Impressionet Iya Oh enggak Sebenernya Rara tuh Ngeliatin Ininya aja Ngeliatin Artisnya aja Ngeliatin Oh Apa namanya itu Ciri khasnya kayak gini Nanti Rara ikutin aja Oke siapa? Kayak misalnya kayak Kayak yang titik Misalnya kan Kan yang titik kan kalo nyanyikan ekspresif banget Ya jadi Rara ikutin aja gitu Dari caranya? Iya dari caranya Kalau dari nyanyinya? Iya dari nyanyinya juga Gitu deh? Enggak sih sebenernya Terus Ma'e Tapi Biking bilang mirip gak? Iya Biking bilang mirip Sampai-sampai kan ada Drama musikal ya Itu Rara jadi yang titik puspa Iya dimana tuh? Di Lida Lida apa kan ya? Oh di lidahnya Iya acara di Indosier company Oh Memperagai Ya Yang titik ya? Iya terus juga Memperagai Ma'e Cewe semua tapi ya Cowok ada gak? Ada Agilang Cuma betul-betul aja Gisa gak sih? Iya betul Respirasi dari Agilang Karena Agilang itu ya Allah Bisa semua loh Iya sih ini mirip banget Belajar gak sih kayak gitu? Ada tekniknya gak sih? Gak tau deh kalo Rara cuma Apa yang ngeliatin aja Ngeliatin Apa yang jadi ciri khas si artis itu Jadi Apa yang Yang mudah diinget Dari seseorang Eh Apa yang mudah diinget Dari orang lain Kebiasaan Iya kebiasaan Kebiasaan dia Yang mau diinget orang Rara Apa yang belum Tercapai nih? Diinget 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 Apa ya Ya Jadi manusia yang lebih baik lagi Dari hari ini Terus Belum bisa membahagiakan ibu Ayah Belum bisa Belum bisa jadi Apa ya Apa ya Belum bisa jadi anak yang berbakti Terus juga Belum bisa jadi orang yang berguna Belum bisa jadi orang yang bermanfaat Dan juga belum bisa jadi Apa ya Belum bisa jadi Apa Ya pokoknya gitu Tapi kan berusaha kan Selalu berusaha Selalu mencoba Selalu mencari pengalaman Agar Masa depan Rara tuh Ada pegangan Oke Nera Baik orang ngomong Kok ikut kompetisi A B C Ini instan nih Coba Rara Bilang Ya banyak yang bilang Kompetisi itu Artis kompetisi itu Instan segala macem Menurut Rara Itu sudah rezekinya masing-masing sih Sudah rezekinya Dia Dia Awal munculnya Dari kompetisi Ataupun dari Apa Yang penting itu Selalu konsisten Dan bertanggung jawab Atas Pencapaian yang sudah dicapai Terus juga bertanggung jawab Terus bisa menjaga Menjaga Attitude Itu Attitude paling utama Percuma Kalau kita punya kualitas Setinggi apapun Sehebat apapun Kalau Attitude kita gak disukai banyak orang Kita gak akan Gak akan lama Instan Kata orang Kompetisi itu Instan Sebenernya Perjuangannya itu Apa ya Menurut Rara Kompetisi itu Melatih Belajar Tempatnya berlatih Tempatnya belajar Tempat kita Menggali potensi Tempat kita Mengasah kelebihan Memperbaiki kekurangan Memperbaiki kekurangan Gitu Biar Kita tahu Susah loh Kompetisi ini Gak gampang ya Gak gampang loh Kompetisi itu Jadi Di saat kita pengen ngelakuin hal yang Buruk Kita ingat Kita ingat Oh iya Aku nih dari kompetisi Aku di kompetisi itu Diajarin kayak gini Aku diajarin kayak gini Jadi Apa Hilang rasa kita pengen Ngebuat Sesuatu yang buruk Tadi Itu sih kalau Rara Terus juga Jangan sampai Orang nyesel dukung aku Karena aku tidak menjaga Konsistensiku Tidak menjaga Apa yang sudah Allah kasih Sama aku Tidak Apa ya Tidak bertanggung jawab lah intinya Tidak bertanggung jawab Atas Apa yang sudah aku rai saat ini Itu sih Beratnya Malah lebih berat sebenernya Lebih beratnya Kompetisi itu Pasti banyak Bulian Pasti Pasti banyak Cacian Yang orang lain tuh Pasti banyak yang iri Tapi cara ngadepin Rara Kayak gitu gimana Rara Apa ya Karena Rara ini orangnya cuek ya Selagi orang itu tidak mengganggu Maksudnya Tidak mengganggu yang berlebihan Apa itu? Ya Terserah gitu loh Yang penting Aku tetap Jalan Maksudnya tetap jalan terus Tetap 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 belajar Tetap Bisa Konsistensi Menjaga konsistensiku Iya Terus juga Kita juga Gak bisa Yang namanya Buat orang semuanya itu Sayang sama kita Kita juga gak bisa buat orang itu Suka sama kita Kita gak bisa juga Ngelarang orang itu Gak suka sama kita Ya terserah Ya terserah Jadi itu udah hukum alam Udah hukum alam Orang suka gak suka itu Tanpa alasan itu Udah hukum alam Jadi menurut Rara itu Gak perlu dipikirkan Yang penting itu Bagaimana kita bertanggung jawab Terserah Oke itu loh Karena kata Bijak dari Terserah Ya kan Oh kira Gak Terasa Terasa Ya kan 5 jam Thank you merti ya Semoga Apa yang kita obrolin Jadi Bermanfaat buat orang lain Amin Ya kan Terus jangan lupa juga nih Jangan lupa di subscribe Di like Di komen Dan juga aktifkan notifikasi lonceng kabel TV Biar kalian semua tahu Dan juga update terus tentang Lonten channel ini Pokoknya jangan lupa di subscribe Di subscribe Ajak temen Ajak temen-temen Ajak sahabat keluarga Dan juga siapapun Subscribe channel ini Karena insyaallah Channel ini akan Berkah Berkah Hehehe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax